Shalom para orang tua Ketri dan seluruh siswa dan siswi TKDN Harapan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita sudah tiba di waktu seluruh anak Ketri boleh merayakan hari graduation Thanksgiving. Sekolah mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada setiap anak-anak yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh belajar selama mengikuti jendang K1, K2, dan Ketri di TKDN Harapan. Juga kepada para orang tua yang dengan sepenuh hati mendukung setiap anak-anak. Dan mari Bapak Ibu kita mau merayakan hari yang membahagiakan ini dengan memulainya dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih mengucap syukur atas penyertaanmu sepanjang tahun bagi setiap anak-anak yang belajar di TKDN Harapan. Saat ini Tuhan, kami boleh merayakan sukacita yang sungguh luar biasa. Sungguh karena anugerahmu dan hanya karena karuniamu Tuhan, kami boleh tiba di saat ini. Dan kami juga percaya Tuhan. Dan kami juga berdoa. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna juga menyertai setiap anak-anak di tahun-tahun ke depan mereka. Dan kiranya Engkau juga yang boleh memberkati setiap para orang tua yang akan terus mengiring anak-anak mereka di tahun-tahun ke depan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai acara Graduation Thanksgiving TKDN Harapan. Kiranya Tuhanlah yang boleh memimpin acara ini. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. 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 Kalian harus belajar di rumah dengan papa dan mama karena adanya pandemi covid-19. Miss Lucy tahu saat itu pasti sulit sekali untuk kalian belajar hanya melalui layar komputer atau laptop. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus menolong kalian ya. Dia memampukan kalian untuk tetap belajar di rumah bersama dengan papa dan mama. Dan sekarang kalian sudah selesai di kindi. Yeay luar biasa. Lalu sebentar lagi kalian mau jadi murid kelas 1. Wow keren loh. Nah Miss Lucy tunggu ya di SD sampai ketemu dengan Miss Lucy. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa siswi K3. Dari hati kami yang paling dalam kami mengucapkan banyak terima kasih. Atas segala dukungan dan kerjasama yang selama ini Bapak Ibu tunjukkan kepada kami. Terlebih ketika masa-masa sulit dua tahun kita mengalami pandemi covid-19. Hal ini sangatlah tidak mudah. Namun jika kita dapat melaluinya sampai saat ini itu adalah anugerah Tuhan semata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bagi dialah segala pujian dan hormat serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. K3 students, my dearest congratulations to you. We are so proud of your wonderful progress Thank you for doing your best throughout this hard year Let's be thankful to God For His amazing love and grace And His guidance has brought you to this finishing line Katri, I know we don't have much time to be together due to COVID But I will always remember how we face this together And that's what made us grow stronger as a kid Friends, you will meet new challenges ahead Don't be afraid Keep on learning And keep your spirit up And remember, everywhere we go Whatever we do Whomever we met It is Christ's name that we proclaim We love you, Katri Red, Katri Blue, and Katri Green Thank you for filling our days with Job Happy graduation! God bless you! 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 Halo, perkenalkan saya Gideon dan istri saya Utako Kami orang tua dari Shunji Gideon 1 Dari kelas K3 Blue Pertama-tama kami ingin berterima kasih Yang sedalam-dalamnya kepada para guru Miss dan Mister Dan juga para staff di TK Dian Harapan dan Mokot Atas segala ilmu, pengetahuan Dan juga perhatian yang sangat baik Kepada anak kami Selama bersekolah di K1, K2 hingga K3 Mulai dari belajar Tidak pakai popong lagi Sampai sekarang Shunji sudah bisa rancar baca dan turis Ya, meskipun selama 2 tahun belakangan ini Anak kami belajarnya secara online Karena pandemi Namun kami tetap dapat melihat Semangat dari TK Dian Harapan Untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan Yang sangat baik ke putra putri kami Banyak hal yang menjadi kenangan baik Selama ini Bukan hanya kenangan untuk anak kami Tapi juga kenangan baik bagi kami orang tua Bahkan sampai pakai piyama Baca buku cerita di sekolah Namun Waktu berjalan dengan sangat cepat Dan anak-anak kami sebentar lagi Akan meninggalkan TK Dan bergabung dengan Kakak-kakaknya di SD Dian Harapan Terima kasih sekali lagi Kami sampaikan kepada para guru Miss dan Mister Semoga apa yang sudah diberikan Dapat menjadi bekal yang berguna Bagi kehidupan anak-anak kami Dan tidak lupa juga Kami selalu mendoakan agar para guru dan staff Selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang lebih Bukan hanya untuk menuntaskan pekerjaan saja Tapi juga untuk memberikan pelayanan dan pengabdian yang tulus Pada anak-anak sebagai generasi penerus masa depan Terima kasih Tuhan berkati Bye-bye Hai Miss Lucien, Mr. Andy Halo all K3 parents Blue teachers and friends My name is Deron from K3 Red My name is Michelle from K3 Blue Name is Arfim from K3 Green Today, we represent all our friends from K3 To save our credit load for all the best times we had in K3 First, I want to say thank you to Jesus Christ for blessing us throughout our Kinder Garden year Then, I also want to say thank you to all the teachers for giving us wonderful lesson and helping us grow Next, thank you to all the parents who have been guiding us supporting us and helping us to learn at home everyday We love you Lastly, to all my friends in K3 What a wonderful journey we have I am so grateful to meet you all But we still have a long way to go Let's keep working hard Always do our best And don't forget to pray I will miss you all See you all in K1 See you all in K1 I will miss you all in K3 Karya salibmu memberi hidup baru Kau terselamatkanku sungguh besar cintamu Yang mengajarkan kami Yang meneguhkan kami Yang meneguhkan kami Untuk melayanimu Betapa besarnya Anugramu bagiku Betapa hebatnya Kikmatan kuasamu Yang memampukan kami Yang memampukan kami Menyatakan namamu Menyatakan kasihmu Menyatakan kebenaranmu Di setiap jalanku Kristus engkau yang ku masyurkan Ku beritakan Dalam setiap nafas hidupku Kristus engkau yang ku muliakan Ku ceritakan Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah Ku rindu semua bangsa Menyembamu Christ we proclaim Christ we proclaim Betapa besarnya Anugramu bagiku Betapa hebatnya Hikmatan kuasamu Yang memampukan kami Menyatakan namamu Menyatakan kasihmu Menyatakan kebenaranmu Di setiap jalanku Kristus engkau yang ku masyurkan Ku beritakan Dalam setiap nafas hidupku Kristus engkau yang ku muliakan Ku ceritakan Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah Ku rindu semua bangsa Menyembamu Menyembamu Christ we proclaim Sekarang fans 케 Perhatikan nier guna Tata Ku rindu semua bangsa Melalui أنils That waktu Si provision Khusus engkau yang ku puyakan Ku cari takat Dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap tidak Ku rindu semua bangsa menyembamu 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 Kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah kelulusan Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami Menyertai anak-anakmu Sehingga boleh menyelesaikan sekolah mereka di jenjang TK Saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Wah anak-anak, kalian sudah menyelesaikan sekolah kalian, pendidikan kalian di kelas TK ya Di jenjang TK Bagaimana? Kalian selama mengikuti belajar di jenjang TK ini Kalian mengalami kesulitan? Gampang nggak? Oh, gampang Siapa yang bilang gampang? Ah, gampang ya Siapa yang bilang susah? Ah, beda-beda ya Mungkin banyak dari kalian bilang gampang Tapi ada yang bilang, wah susah ya Ah, langsung mau nanya nih sama kalian nih Siapa? Ada nggak di antara kalian yang waktu awal-awal sekolah di TK Sekolahnya mungkin online ya Nah, selama sekolah di TK ini kalian yang susah bangun Susah bangun pagi Ada? Ada nggak yang susah bangun pagi? Ada? Nggak ada? Oh, ada Ada yang susah bangun pagi Tapi ada yang nggak ada ya Nggak ya Nggak, gampang lah bangun pagi-pagi Karena semangat belajar Semangat mau dengerin Miss ya Dengerin ibu guru Nah, tapi Ada nggak mungkin yang Waktu sekolah nih Di TK Sering bosen Ngantuk Waktu dengerinnya Apalagi online ya Ada nggak yang bosen atau ngantuk? Ada Ah, ada ya? Nggak ada Ya, anak-anak Mungkin kalian mengalami Hal tadi ya Mungkin ada yang nangis Waktu sekolah Mungkin ada yang Nggak bisa bangun pagi Ada yang Lupa ngerjain tugas Ada yang bosen Ada yang ngantuk Dan lain sebagainya Tetapi Ternyata Kalian bisa melewati itu semua Dan hari ini Kita bersama-sama Mengadakan ibadah kelulusan Wah, hari ini adalah hari kelulusan kalian Bagaimana anak-anak perasaan kalian? Bagaimana perasaan? Senang? Semua senang? Siapa senang? Senang? Ada nggak yang sedih? Nggak ada ya? Semua pasti senang ya Senang karena kalian Tiba Libur Tiba Hore 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 Kimi Hore 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 Udah libur Udah libur Udah libur emang ya Eh, Kimi Tidak datang-datang Tiba-tiba Libur tiba Libur tiba Nyanyinya Semangat banget Tentu saja Senang Senang Kimi Kenapa sih senang banget Semangat banget ini loh Oh iya dong Karena-karena udah mau libur Udah gede Udah lulus Udah lulus Udah tamu pintar Udah tamu pintar Waduh Selamat ya Kimi Yang nggak lulus ya Tapi Kimi nih Ini juga ada teman-teman Kimi nih Sama nih Kelas TK juga TK Dian Harapan Yang hari ini adalah hari kelulusan mereka Lulus juga Lulus juga Anak-anak Cemen-cemen Kita ini memang Anak-anak Pintar Anak-anak Hebat Anak-anak Hebat Iya ya Sama ya Kalian juga senang ya Mungkin ya Sama seperti Kimi ya Iya dong Senang Bersuka cita Papa Mama juga bersuka cita Karena kalian bisa lulus Lulus Menyelesaikan TK Wah luar biasa Tapi Emang kita cita ini ya Teman-teman ya Tapi langsung mau tanya dulu nih Tapi Sama Kimi Dan juga sama anak-anak Aha Apa itu? Kalian Sudah lulus Sudah selesai Kalian Sudah bilang terima kasih Belum sama Tuhan Belum 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 Kimi tadi langsung seneng Langsung seneng Jangan sampai lupa ya Nih ingat nih Ada kisah Yang Yang diceritakan Dalam Alkitab Dalam firman Tuhan nih Tentang 10 orang kusta ya 10 orang kusta itu Kalian tahu ya Sakit kusta itu ya Wah sakitnya Gak enak Gak enak Kulitnya Kulitnya jadi rusak Ada putih-putih Luka-luka Karena sakit kusta Mereka jadi di Dijauhi 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 Benar Benar Termasuk sama keluarga Ya Gak boleh tinggal di rumah Tinggalnya di tempat khusus Gak bisa sama-sama Wah mereka jadi sedih Mereka mengalami kesusahan Kesulitan Tapi satu hari Tiba-tiba Mereka dengar Kalau Tuhan Yesus Datang ke kota mereka Mereka tungguin nih Tuhan Yesus Mana ya Tuhan Yesus Mana Tuhan Yesus Mereka tungguin Eh Itu Tuhan Yesus Itu Tuhan Yesus Datang tuh Datang Lalu mereka langsung pambil Tuhan Yesus Guru Guru Tolong kami Kasihani kami Mereka minta Mereka minta disembuhin Jalau Mereka minta disembuhin Mereka minta Tolong Tuhan Tolong sembuh Bukan kami Waktu Tuhan lihat Tuhan dekatin mereka Lalu Tuhan bilang apa Tuhan bilang Kalian sekarang pergi Tunjukkan diri kalian Kepada imam-imam kepala Pergi tuh Ke gereja Ketemu sama imam-imam kepala Disana Tunjukkan dirimu Wah Lalu sepuluh orang Kusta ini Apa yang mereka lakukan Mereka pergi Ketemu imam-imam itu Iya Mereka pergi Anak-anak Mereka pergi Waktu di perjalanan Waktu mereka lagi Jalan Jalan Eh Lalu mereka lihat Wah Wah Sembuh 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 Tiba-tiba mereka sembuh Kustanya hilang Mereka gak sakit lagi Wah Wah tambah mereka seneng Wah tambah suka cita nih Sama seperti Kimi tadi Seneng banget Lagi sepuluh Sembilan Langsung Lari cepet Kemana Lari Ketemu imam kepala Wah cepet-cepet lari Kenapa Karena mau tunjukin bahwa mereka sudah Sembuh Kayak Kimi tadi Benar Mau tunjukin dirinya sudah sembuh Lalu supaya bisa kumpul sama keluarga Sudah sembilan Sembilan Satu lagi Kemana Kemana Satu lagi Ingat Oh iya Yang sembuhin saya Tuhan Yesus Oh iya Saya Harus ketemu sama Tuhan Yesus nih Karena nanti Kalau Pergi ke gereja dulu Ketemu imam kepala Nanti Tuhan Yesus sudah keburu pergi Jadi Saya harus ketemu Tuhan Yesus dulu Satu orang lagi nih Balik lagi Ketemu Tuhan Yesus Dan bilang Terima kasih Terima kasih Sama Tuhan Yesus Ya karena Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan Karena Tuhan Yesus yang sudah menolong Dia bilang terima kasih Kepada Tuhan Yesus Dia bersyukur Bisa disembuhkan Nah Anak-anak Dan juga Kimi Yang pertama Yang lo selalu mau ajak kita ingat Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan Tuhan Yesus Mengucap syukur Kalian sudah Menyelesaikan studi belajar kalian di TK Kalian mengalami kesulitan Kalian mengalami kesusahan Dan kalian bisa lewati itu Karena siapa Karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang tolong kita semua Bener Tuhan yang sudah tolong kita semua Coba Anak-anak dan juga Kimi Kan ada ya Bapak Mis itu ya Ibu guru Kasih tugas ya Iya Banyak Banyak Masa tugasnya banyak Iya Suruh pelajar ini Pelajar itu Memang banyak Iya Banyak ya teman-teman Banyak ya Sampai Kimi kadang ngantuk Dapet Apa ya Waktu dikasih tugas Mungkin kalian mengalami kesusahan Kesulitan Tapi ternyata kalian bisa selesaikan Kalian bisa kerjakan Itu karena siapa Karena Ada Tuhan Tuhan Yesus Ada Tuhan yang tolong kita semua Jadi ingat Anak-anak Kita bisa melewati semua itu Karena Tuhan tolong kita Memang sih yang belajar Kimi Iya Yang belajar kalian Anak-anak Wah Tetapi kepintaran Tuhan yang Tuhan yang berikan kepada kita Benar Kemampuan kalian Kalian bisa jadi Membaca Mungkin Kalian bisa berhitung Kalian bisa menggambar Mewarna Tuhan yang bantu kalian Tuhan yang berikan Kemampuan Iya Karena kalau Tuhan yang berikan kemampuan Apa yang harus kita lakukan tadi Berterima kasih Berterima kasih Mengucap syukur Mengucap syukur Anak-anak Siapa di antara kalian Kalau tadi Kimi bilang Belum Siapa di antara kalian Yang sudah bilang terima kasih Sama Tuhan Ada Udah semua Udah semua ya Belum ya Harus langsung terima kasih Ya good Kalau kalian sudah bilang terima kasih Tapi kalau kalian Ada yang belum Jangan lupa bilang terima kasih ya Iya Tapi bukan hanya hari ini Bilang terima kasihnya Oh iya Nanti selanjutnya Juga ingat selalu mengucap Syukur Kepada Tuhan Terima kasih kepada Tuhan Yesus Ingat anak-anak Kalau kalian bisa Kalian mampu semua Karena Tuhan Iya Bilang terima kasih Nah itu yang pertama Yang pertama Mengucap terima kasih Bersyukur Kepada Tuhan Dan hal yang kedua Kedua Yang harus kita lakukan Apakah itu Apa itu Lo usah mau bacakan nih Satu bagian firman Tuhan nih Dari kolose Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Kolose pasal 1 Ayat 28 dan 29 Lo usah bacakan ya Yo Kolose 1 Dia lah yang kami beritakan Apabila tiap-tiap orang Kami nasihati Dan tiap-tiap orang Kami ajari Dalam segala hikmat Untuk memimpin tiap-tiap orang Kepada kesempurnaan Dalam Kristus Itulah yang Kuusahakan Dan kupergumulkan Dengan segala tenaga Sesuai dengan kuasanya Yang bekerja dengan kuat Di dalam aku Nah disini Rasul Paulus Bilang apa Dia yang Kami beritakan Apa yang harus kita lakukan Yang kedua Selain mengucap syukur Mari kita memberitakan Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Ceritain kepada orang lain Ceritain Kalau Tuhan sudah menolong kita Ceritain Kalau Tuhan sudah Memampukan kita Bisa belajar dengan baik Ceritain kepada teman-teman kalian Kalian bisa selesai nih Di TK Lulus Karena Tuhan yang Yang tolong Kayak tadi Lulus yang diingetin Gini ya Oh betul Teritain gini Iya Jadi gini lupa Diingetin Lulus Iya Mungkin ada teman-teman kalian Yang rasa manggat belajar Atau merasa susah Ya aduh susah nih Bagaimana nih Nggak bisa nih Nanti ya Kalian bisa bilang Eh ada Tuhan Yesus loh Yang bisa tolong kita loh Ayo Berdoa Selamat Tuhan Yesus Nah itu yang kalian bisa lakukan Ini yang Rasul Paulus lakukan nih Rasul Paulus ceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada orang lain Kenapa Karena Rasul Paulus Tau Rasul Paulus Bisa sampai saat itu ya Bisa cerita tentang Tuhan Yesus Bisa melewati kesusahan Kesulitan Karena Tuhan Yang menolong Yang menolong Rasul Paulus Maka Rasul Paulus Mau ceritain Supaya orang lain Juga bisa ditolong Dan disertai Sama Tuhan Yesus Iya Jadi langsung mau ceritain Kau orang-orang Ceritain Nah jadi Jadi jangan disimpan sendiri Jangan disimpan sendiri Ceritain juga Ya Kimi ya Iya Oh Kimi Nanti juga kan Pas ribuan Mau ceritain Tiap ketemu teman Sama saudara-saudara ini Ya ceritain ya Bagaimana Tuhan menolong kalian Anak-anak kalian juga ya Ceritain tentang Tuhan Yesus ya Paling enggak Misalnya kita bisa bilang begini nih Sama teman kita Atau sama orang lain Yang bilang begini Tuhan Yesus itu baik loh Atau bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu loh Nah itu Bisa kita lakukan ya Nah sederhana Jadi Anak-anak Yuk Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus ya Kepada yang lain ya Oke Siapa yang mau Kimi mau Kimi mau bilang Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus sayang sama Kalian semua Iya ya Yuk kita ceritain ya Lo susu juga percaya tuh ya Tadi yang orang kusta itu ya Habis disembuhkan Bukan cuma yang satu Tapi yang sembilan yang lain juga ya Pasti ditanyakan Eh Kok kamu bisa sembuh? Kok Sakit kusta kamu bisa sembuh? Karena zaman dulu tuh Belum ada obatnya Makanya mungkin orang bingung Nah Mereka bakal cerita enggak? Bakal cerita Karena Tuhan Yesus yang sembuh Iya Akhirnya mereka bisa ceritakan juga Eh ini aku Disembuhkan sama Tuhan Yesus Lo ceritain Ceritain Jadi orang lain juga Tahu lah Tuhan Yesus itu hebat ya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa ya Tuhan yang sayang sama kita Tuhan yang sayang sama kita Benar anak-anak Jangan lupa itu ya Tuhan sayang sama kita Jadi Ada dua hal tadi yang kita harus lakukan Yang pertama tadi apa? Berterima kasih Ini mengundap syukur kepada Tuhan Terus syukur ya Karena Tuhan sudah menolong Mimpin kita semua Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan Apa anak-anak? Menceritakan tentang Tuhan Yesus Kepada semua orang Benar Menceritakan tentang Tuhan Yesus Anak-anak ingat Tuhan yang tolong kalian Tuhan yang mampukan kalian Bisa selesai di TK Ingat Tuhan sayang sama kalian Tuhan ada selalu bersama dengan kalian Jadi nanti Kalau Kimi Dan juga teman-teman Kimi Anak-anak Mengalami kesulitan Kesusahan Nanti kan habis ini masuk SD ya Sekolah SD ya Kimi juga ya Nah nanti kalian mungkin Ada mengalami kesusahan Ingat Ada siapa yang bersama dengan kita? Ada Tuhan Yesus Yang bersama kita Menolong kita Benar Kalian bisa berdoa Minta tolong sama Tuhan Tuhan pasti tolong kalian semua Tapi sambil berusaha juga Oh iya Tetap harus belajar Ya Kimi ya Jangan malsan-malsan ya Oke Kalau begitu Ingat ya Bersyukur Dan ceritakan tentang Tuhan Yesus Anak-anak Lohse mau berdoa untuk kalian semua ya Mari kita berdoa Lohse mau doakan kalian Supaya kalian terus Ikut Tuhan Percaya kepada Tuhan Yesus Dan kalian selalu disertai Tuhan Yuk kita bersama-sama berdoa ya Tuhan terima kasih Percaya dan bersandar Dan bersandar kepada Tuhan Tuhan tolong mereka semua Saat mereka harus belajar Dan mereka dengan semangat belajar Percaya ada Tuhan yang akan menolong setiap mereka Berkati juga orang tua mereka Papa Mama Oh yang tolong mereka Sehingga Papa Mama juga boleh menolong anak-anak untuk belajar Demikian juga untuk Bapak Ibu Guru Tuhan yang berkati setiap mereka Terima kasih Tuhan Kami mau menyerahkan diri kami ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Oke anak-anak senang sekali Selamat ya Kalian sudah lulus Congratulation Iya Yang sudah melesaikan sekolah di jenjang TK Tetap semangat belajar ya Jangan malas ya Lohse percaya Tuhan akan menolong Dan menyertai kalian selalu Amin Amin Oke kalau begitu Tuhan Yesus memberkati kalian semua Sampai jumpa Di lain waktu ya gini ya Oke Sampai jumpa Jumpa-jumpa Love you love you God bless you Katri Red Andrea Clarenson Audrey Gilbert Suhendro Ben Nicholas Wijaya Daron Malfino Gunadi Emily Harper Jones Emily Harper Jones Kevin Marvello Julian Jeffrey Hayden Graciela Cynthia William Isaac March Wijaya Gildi Jenis Navaretha Cahyadi Kaira Araceli Kaira Araceli Kathleen Winona Susanto Laura Ivana Cender Marcello Sky Sugandi Mark Levin Ho Matthew Alexander Wijaya Matthew Alexander Wijaya Mikailin Skyla Lavinia Neysa Edelin Niklaus Gerard Liu Reiko Evangeline Faith Kurniawan Sanesa Rachel Sanjana Timothy Gracious Wijaya K3 Green Arvin William Rahargi Ben Jonathan Lee Brian Alexander Hendrawa Kathleen Christy Wiguna Choi Yunan Christian Gamaliel Julianto Devin Sebastian Tunggang Eton Rainer Chu Ferdinand Simon Gitarra Harja James Aldrich Jose James Aldrich Jose Jepina Cheris Zuriau Jonathan Kyle Silaparamita Juan Asa Ismanto Karsten Widjaya Madeline Aurelia Melki Sedek Elisama Adilis Muhalik Bunra Eloiskao Ruizan Maria Loretta Susanto Desia Laneta Susanto Reiner Alan Steven Vincent Kyle Suryawinata Wilbur Lee Stewart Wilbur Lee Stewart William Alexander Lynn K3 Blue Anderson Sebastian Lino Brendan Nathaniel Vettra Grave Gabriel Cesar Christian Wijaya Clarissa Wong Dela Vidusi Olivia Elijah Alvaro Wibowo Yufrasia Michelle Chandra Hansel Oliver Freddy Azael Efran Hadoharan Sirain Jaden Adriel Susanto Jose Christian Suteja Karen Natania Esli Karen Natania Esli Kelly Taliana Putri Kho Ken Lorenzo Martias Kinantia Briella Adeputra Kinantia Briella Adeputra Kiyumi Mikaila Kwi Bungkas Putri Kho Bungkas Putra Jawani Reinald Immanuel Cahyadi Sunji Gideon Sato Stan Lorenz Stan Lorenz Titan Royce Eastman Ittod Tidak Cari Anil Tidak Kiyumi Mikaila Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton God bless you Bye bye Terima kasih telah menonton Sehingga menonton Semuanya Terima kasih telah menonton Okay Komunikasi Silah menonton Terima kasih telah menonton Bukan graduation Banyak menonton Menonton Karakter menonton Bye 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 Banyak menonton Thank you Thank you Bye bye Vincent Terima kasih telah menonton Minimalis Yesus Tuhan Tuhan